Kenapa pemerintah melarang mudik? Itu karena pengalaman tahun yang lalu terjadi peningkatan COVID itu sampai 90% ketika mudik itu. Nah untuk itulah maka menjaga itu, maka kemudian dilarang mudik itu. Saya kira kedudukannya sama saja bahwa mudik silaturahim itu sunnah memang bagus tetapi ada bahaya yaitu al-ihtiraz, adil wabak, menjaga daripada wabak ini adalah penyakit. Karena itu kita harus taqdimul aham alal muhim, menjahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Di sini pentingnya kita mengajak masyarakat menyampaikan pesan-pesan keagamaan ini di dalam rangka menjaga masyarakat daripada kemungkinan. Naiknya kembali COVID ini karena kita tidak bisa menjaganya. Seperti juga yang terjadi di beberapa negara, di luar negeri, terus sekarang terjadi kenaikan-kenaikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.